Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, ini adalah Habib Novel Al-Laidrus Yang banyak orang sebenarnya mengagumi dia Tetapi belakangan karena ceramahnya suka mengagung-agungkan nasabnya Yang dia mengaku bernasab pada Rasulullah SAW Katanya juryat Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Tapi nyatanya berdasarkan rajian sejarah Baik dari Yaman maupun di dalam negeri Indonesia Juga penelitian dari ahli nasab Iyai Haji Imadunin Usman Ternyata Habib-Habib dari klan Ba'alawi Terputus nasabnya pada Rasulullah Sehingga dia bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW Tapi kalau dia tetap bersikukuh mengaku-ngaku Sebagai keturunan Nabi Maka dia harus berani dan maut untuk tes DNA Untuk membuktikan klaim dia sebagai keturunan Nabi Kalau tidak, ya mohon maaf Saudaraku seharusnya kita tidak mempercayai sesuatu yang tidak terbukti Jadi melihat dari perilaku mereka Patut dituga memang mereka itu benar-benar bukan juryat Nabi Muhammad SAW Apalagi dia sekarang jual-jual mimpi ya saudaraku Kita tidak percaya pada mimpi dia Katanya kalau sebagai pembantu atau pelayannya Habib Itu nanti kalau mati Mungkar dan nangkir Itu malaikat ya Tidak akan nanya katanya Wah ini benar-benar cerita yang fiktif dan rekayasa Saya tidak percaya sama sekali Karena siapa sih dia itu Lagi pula setiap orang kan bisa mengaku-ngaku juga Mengaku-ngaku punya mimpi ketemu Rasulullah Punya mimpi ini dan itu Iya kan Siapapun bisa menduga-nduga Kalau itu adalah tibu-tibu aja rekayasa Untuk mencari simpati Untuk merebranding Mencitrakan dirinya bahwa Habib itu luar biasa Enggaklah dia itu manusia biasa saudaraku Sama seperti kita Bahkan Rasulullah itu Pernah menyampaikan bagaimana Rasulullah akan memotong tangan anaknya itu Kalau dia memang mencuri Kan seperti itu Nah oleh karena itu Janganlah kita salah dalam Mengartikan Bahwa curian nabi itu harus kita hormati Kita hargai Semuanya ada batasannya ada Tolokurnya Tidak boleh kita taklit buta Dan juga mengutuskan Apalagi si Habib dari klan Pak Alawi ini kan Diragukan asapnya Mereka hanya mengaku-ngaku Iya kan Saudaraku Yang berikutnya Sama dengan Habib Novel Alidrus Adalah bernama Habib Segaf Bin Hasan Baharun Ya saudaraku Habib Segaf Bin Hasan Baharun ini Adalah seorang Rektor Yaitu dari Rektor Institut Agama Islam Di daerah Bangil Pasuruan ya saudaraku Ini juga sama ini pola pikirnya Ngajarin santrinya Mahasiswanya Untuk taklit buta Kepada Yang katanya Juryah Nabi Yaitu kepada Habib Habib Pada Sarifah-Sarifah Yang Dari klan Pak Alawi Nah Ini kita simak ya Silahkan disimak Saudaraku Jadi sama ya Yang Intinya Apanya disampaikan oleh Habib Novel Alidrus Jual-jual Mimpi Yang sebenarnya Tujuan supaya Mendapatkan duit Dari para pribumi Mau nyumbang lah intinya Wow Doktrin yang sangat luar biasa Saudara Janganlah kita hidup Berdasarkan mimpi Dan juga Jangan mudah percaya Kepada seseorang Apalagi dia cuma Mengaku-ngaku Sebagai Juryah Nabi Berarti nya banyak nih Selain tadi kita sampaikan Karena faktor sejarah Juga karena Kajian dari Ahli-ahli nasab Dan mereka pun Tidak mau tes DNA Dan juga Nakoba internasional Tidak ada yang mengakui dia Sebagai juryah Nabi Nah saudaraku Kalaupun ada itu Buat-buat aja rekayasa itu Mekayasa Hati-hati Oleh karena itu Untuk lebih jelas Mari kita simak Reaksi dari Seorang Giai Puribumi Yaitu Giai Haji Nur Ehya Hati Negara Di Bapak Rokadu Bapak Rokadu Bapak Rokadu